Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini sama unboxing Time Micro lagi nih, ini Time Micro GTR R34 yang warna ungu, ya udah keluar berapa varian sih, varian pertama kan ada 3 warna ya, putih, silver, hitam, terus ada keluar biru yang face and furish silver ya terus ini biru ini ungu sama jet ya, kalau gak salah ya, nanti kedepannya juga ada warna orange sama warna kuning, kayak si no ya, ya ini Time Micro 14 tahun ke atas, 1 banding 64 scale Time Micro, di belakang juga Time Micro di bagian bawah, caution dan warning seperti biasa, Time Micro unlicensed ya ya, ini langsung kita bukain aja, ya langsung kita bukain aja ini limited juga ya seperti varian-varian sebelumnya warnanya limited, aduh, aku gak keluar nih nah ini ya tetap dengan fitur open nya bergega, itu misalnya keluar nih, Nissan GTR Time Micro, limited 699 atau ya 700 100 lah, tapi dibikin berapa warna ya banyak juga sih, tapi limited 699 itu ya cukup oke sih, ini dapatnya nomor 659 tetapannya juga ini kayak dibikin semi kulit ya ini warna ungunya juga bagus sih, ini kita bukain dulu oke, ini ya kita lihat detailnya aja detail seperti varian sebelumnya aja ya cuman beda warna doang ini ya, lampu depan udah dari Mika ini tutupnya rapi gak ya coba kita benerin dulu si besinya tadi ini kita benerin oke ya ada gapnya sedikit tapi kalau ditekan mungkin gara-gara itu ya, gara-gara besinya keluar tadi ya kalau ditekan ya gapnya juga masih ada tapi mendingan lah daripada yang si Silver Fast and Furious kemarin ya ini ada logo GTR-nya license plate-nya juga GTR ini lampu bagian bawahnya dari Mika yang saya suka dari Tamiro itu ya bagian sininya lampunya dari Mika kalau Ignition sama si Inno kan cuman decal ya ini kelihatan intercooler-nya splitter-nya ini udah nyatu sama sasis sasis-nya dari Dekes ya buat karet udah pasti ini sepertinya bisa rolling tapi belakang seret coba deh ya belakang seret anggapnya gak rolling lah ini gap mesinnya ada tonjolan sprayer air pan-nya ini bener-bener bolong ya ke dalam karena ini bisa dibuka ini ada tatakan penahan kap mesinnya untuk detail mesinnya itu blok mesinnya merah ini twin turbo-nya ya kalau gak salah ya ini apa sih air intake atau apalah ya pokoknya detail mesinnya itu cukup oke kita tutupin dulu untuk detail bagian samping ini ada lampu sampingnya ini ada logo GT ini ya air fan bumper depan ini juga detailnya cukup oke ya kalau Tamiro kan Eko Tamiro kalau Ignition kan cuman di hitam polos gitu ya gak ada lekukan-lekukannya sama sekali ini ada detail handle pintu untuk detail bagian kanan sama aja takibahan bakar di sebelah kanan untuk T-fogger kaca belakang udah ada di fogernya wipernya udah nyatu sama kaca kaca depan juga wiper nyatu di wing belakang ini wing belakang dari plastik dan hati-hati ya yang hitam ini pad terpisah jadi bisa copot untuk lampu belakang sendiri udah dari Mika ini Dika lampu rem atas ada logo Nissan GTR ini lubang kunci GTR nya kok gitu sih ya mungkin bekas lem kali ya ada tulisan skyline nya juga dan license plate sama GTR lampu bagian bawah ini juga dari Mika untuk interiornya sendiri ini setir kanan jognya kombinasi hitam dan merah dan detail lain sepertinya udah gak ada ya sebenarnya dari plastik ada reflektor nya juga ini warnanya cukup bagus sih kayaknya hampir-hampir mirip si R33 Inno ya coba kita ambilin dulu deh nah R33 Inno ini ungunya oh sedikit berbeda ya yang time micro ungunya lebih gelap si Inno R33 ungunya ya lebih terang gimana gitu ya bisa lihat sendiri perbedaan warnanya ya bisa di jejerin sih tapi ya warnanya sedikit berbeda tapi ya gak masalah lah ini cakep-cakep aja sih di marketplace udah ada yang jual belum ya kayaknya belum ada sih kurang tau ya kalau ada nanti saya kasih linknya deh di deskripsi kalau gak ada ya berarti gak ada deh ya itu aja deh untuk video kali ini makasih banyak sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya daaah Terima kasih.